Intro Assalamualaikum teman-teman Siang ini kita akan menuju Kota Yogyakarta Bertindak dari Magelang Untuk mempelajari Tentang daur pulang sama gelang Di Malioboro Bersama dengan Ibu Kota 3 Kota Magelang Saksikan terus ya Sampai bayaran Pertayaan itu Sudah remat Oh iya Kena-kena langsung Masuk di Tewingback Masuknya Dengan Ibu Saya bersesesi Dengan Ibu Bibi ya Sama-sama Juga Yogyakarta Makasih Terima kasih Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kita sudah sampai di Yogyakarta Dan saat ini kita mendapatkan tempat parkir yang sangat bagus Di Aula Kantor Gubernur Yogyakarta Nah Alhamdulillah disini kita zuhurannya di Masjid Sultani Di kawasan Kantor Gubernur Yogyakarta Tau aja Ini lagi video Jadi kita sebelum menuju ke lokasi depan Margaria Kita sudah sempat sholat dulu Kemudian sedikit bergaya ya Bu Biasalah kita akan masuk ke 17 17 Tadi ada yang balita muda Kalau Din gak apa-apa Din prelansia 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 Tapi ini kayak empat darah gitu ya Bu Berasa gak sih Bu auranya Aura empat darah Mau ada yang ngambilin ya Bu Kita jalan Ini sudah dipinggit semua ya Bu Sudah dipinggit semua Iya bukan pinggit ya Bukalan Bukan pinggit Bukan pinggit Bukan pinggit Ini ibu-ibu kini memang gak ya Jadi kalau kamu gak punya kosa kata yang seperti di utarakan ibu ini Pasti tidak akan mengerti Gak akan nyambung Ini bahasanya tinggi Dan sangat dramatis Ya yes Ibu-ibunya mau foto kah itu itu gak jalan Tadi katanya nanas Itu di salam-salam gak bu Maksudnya silang mbak ngeliatin Yuk Ibu Bisa ngeliatin Ada yang ngeliatin Ada yang ngeliatin Ada yang ngeliatin Ada yang ngeliatin Oke Mbak potong pake potong mbak ya Nanti beli Boleh Boleh Apaan lagi ya di tengah-tengah Malioboro Ya Allah Nanas sekali Serem Ada motor Yang gak Bener dikosongin tempatnya untuk pelatihan nanti Ada berapa list tadi ibu yang Pelatihannya bu Ada 50 list Yang paling menarik Oh ya maaf Oh ya maaf Terima kasih Nah ini dia salah satu ecobrick yang dibelakang kami Hanya khususnya Bisa tempat duduk Dan ada mejanya juga ya bu Bisa dikosongin Wapi-wapi cantik Wapi-wapi cantik Menggunakan ecobrick Di semua sampah kalian ya Manfaatannya ini Kematikan Mencabung папi basah בשATA Untuk trainer jangan dimulai dulu, sebelum acara pembukaan. Silahkan duduk dengan cari tempat posisi yang paling nyaman ke tempat yang di trainer masing-masing. Jangan khawatir ini ada 50 trainer untuk pelatihannya, cari kalau memang itu penuh, ikuti trainer yang kosong. Duduk di trainer. Ada 50 pelatihannya jadi bingung. Dia masih diomong apa, Jason bisa melatihannya. Pengurusan pakep loh, hijau tidak kaget. Ayo ikuti kami. Bu, salah masuk eh, salah masuk. Eh salah masuk. Jadi kita khusus untuk mencari pelatihan limbah pembalut. Saat ini itu yang tertarik loh. Kalau yang lain-lain insya Allah udah. Nanti tuh kemana. Sembarnir-sembarnir ya. Kapan lagi jalan di tengah Malioboro. Ya Mbak, kapan lagi? Suasana sepi. Bisa baring-baring tengah jalan. Ini kan udah bisa ya dilihat ya. Ini kan udah bisa ya dilihat ya. Cowok yang ini pembalut. Pembalut. Percari yang pembalut dulu. Yang lain daripada yang lain. Problema wanita. Itu adalah limbah pembalut. Tentunya para pengunjung di Jogja riba kali ini. Banyak acaranya juga belum mulai. Di pinggir, di jalan-jalan. Ah, ya Pak, ya Pak. Di sini, di atas ini. Jajarnya, rumput-rumput, rumput. Jajarnya lilin. Jadi pembalutnya jajarnya lilin. Apa ini ya yang dikrumuni ibu-ibu? Ini dekat lilin. Belum ya, ibu-ibu. Masih sana, masih sana. Ya, seperti masih di sini. Jajarnya lilin ini. Ini kita lihat ya apakah ini. Belum ya, ibu-ibu. Belum nemu limbah pembalut atau ulang limbah pembalut. Bagaimana penerobor bisa menggunakan sambut celapa. Jadi sambut celapa yang kasar itu ditaruh di potnya. Yang penting ini ada kasarnya. Ada planel untuk sungguhnya. Jadi nanti ini ada airnya, nutrisi. Di dalamnya ini nanti dia kayak sungguh kompor itu. Nah, ya tak asal. Misalnya ini nyari robo susah. Bisa menggunakan sambut celapa itu. Taruh di sini. Langsung dikasih menu. Ini kalau nggak mengalir gini. Paling tidak ada lubang di bibir. Kita kasih sedotan. Sedotan, tetapnya. Karena dia butuh oksiden. Atau kita butuh pisah. Karena si boton itu butuh. Sipu yang apa-apa itu kan? Sipu yang apa-apa itu kan? Sipu yang apa-apa itu kan? Karena butuhkan sedikit-sedikit. Ya, gusur itu lebih bagus. Tapi kalau ada air roton. Air roton yang mengalir. Yang kayak rukus-rukus untuk apatium itu. Itu bagus. Kalau dari biji berapa hari itu? Dari biji itu sehari-hari udah. Berapa hari berteng? Itu tulang-tulangnya. Dan nanti kalau umur segini itu siapin. Cepat sekali kan omur. Iya. Paksa-satunya. Ini prinsip tercaya-nya ya. Yang kita gunakan seperti sayur-sayuran buah-buahan pusu. Sayur-sayuran buah-buahan pusu. Yang di bawahnya dikasih keran gitu. Yang di bawah pakai keran. Karena nanti untuk buah airannya. Jadi ini dikasih lubangnya. Sayur-sayuran ini kita masukkan di sini. Masih-masih-masih di sini. Kita tutup lagi. Bulannya ada buah-buahan. Apa ditemukan apa? Kenapa saya gunakanmu? Tutup. Di lubang ini tutupnya. Oh, jadi tutupnya masih terpasang. Oh, nggak terlaluan. Terima kasih telah menonton. selamat menikmati